Hai Oke sobat teknik pendingin disini ada unit indoor AC media dengan kapasitas 5000 BTU atau setengah PK dan dinampletnya tertulis arus kerja 1,9 ampere saya akan cek termisnya masih bagus atau tidak keremis itu sensor suhu atau temperatur jadi fungsinya pada AC sensor perintah untuk mati atau hidupnya unit outdoor ya sesuai suhu yang disetel pada remote jadi cara kerja termis ini perubahan pada nilai resistansinya Oke jadi untuk AC media ada dua termis disini yang ini atau yang menempel pada evap ini termis udara dan yang menempel pada pipa termis pipa ya membaca temperatur dari pipa dan saya akan lepas dua termis ini biasanya modelnya soketan ya yang yang tersambung ke BGP di indoor ini untuk AC media soketannya atau soketan termisnya terpisah ya jadi sendiri-sendiri tidak seperti AC yang lain biasanya tergabung di satu soketan tapi ini terpisah kita akan copot semuanya kita akan ukur nilai dari resistansinya berapa kilo ohm di sini ada dua termis ya ya ini termis pipa pembaca temperatur pada pipa atau sensor temperatur pipa dan ini termis udara sensor udara saya akan cek berapa nilai resistansi dari keduanya setel tangan perubahan di posisi ohm ya tapi tidak semua tangan perubahan bisa cek termis ukur di kedua kakinya oke di sini nilainya 8,2 kilo ohm ya coba kita cek termis pipanya dan sama ya 8,2 kilo ohm coba saya panaskan apakah nilai resistansinya berubah jadi termis ini jenis NTC atau negatif temperatur koefisien ya jadi jika temperaturnya naik nilai resistansi termis ini akan turun dan sebaliknya jika temperatur turun nilai resistansi atau resistansi dari termis ini akan bertambah coba kita masukkan ke air dingin ya apakah nilainya akan bertambah dan bisa dilihat nilainya naik ya jadi termis ini masih berfungsi dengan baik coba kita panaskan lagi apakah ia turun nilainya oke dan dia turun ya berarti kondisi termis ini masih bagus berfungsi dengan baik oke semoga video ini bermanfaat untuk kalian selamat menikmati selamat menikmati